Halo guys kembali lagi dari Totiatrek Drawing kita akan belajar atau desk reflektor untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi seperti ini kita langsung aja disini saya tidak bisa menggunakan new ya kesian new ini karena elor nggak tahu kenapa saya cek-cek ke web atau desknya elor terus cari info-infonya saya udah tak atik tetap masih nggak bisa kebuka jadi saya gunakan disini langsung pen atau disini coba ubah dulu takutnya ada yang ngikutin disini ubah dulu ya milimeter terus ke machine ya tinggal kita oke kalau udah oke itu bila ukurannya biar milimeter ya guys ya kita langsung aja kita buka nah oke tampilannya seperti ini kita ubah dulu tampilannya menjadi dua dimensi kita ambil tampak yang paling bawah seperti ini nah terus tinggal kita lihat gambarnya nah disini gambarnya seperti ini ya guys ya walaupun sederhana tapi rada pusing gitu dilihatnya nah caranya gimana kita akan bikin dulu yang bagian bawahnya jadi nanti akan ngikutin ke atas nah kita langsung aja bikin garis segi 4 kita ngambil segi 4nya yang titik tengah-tengah ya guys ya Nah seperti ini baru tinggal ukur lebar panjangnya itu sekitar 60 semua sama nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan hebatnya tebelin atau ada dalamnya tinggal gunakan nosin kita tarik ke dalam terus ukurnya 10 seperti ini jadi jaraknya 10 ya guys nah kalau udah seperti ini coba kita lihat lagi gambarnya disini kan ada potongannya potongan dari 6060 disini ada potongan nah potongannya gimana ini harusnya disini dikasih tahu ya guys ya dari gambarnya dari jarak kesini itu harusnya dikasih tahu berapa potong ukurannya tapi disini kita akan gunakan potongannya eh sekitar 20 jadi disini kita akan bikin dulu line terus kita akan ukur seperti ini ini posisinya dimana ya guys saya lupa lagi nanti jadi posisinya disini ya guys ya di sini kita kasih 20 nah terus tinggal kita kasih langsung lagi atau kita gunakan slip-slip atau slip-slip-slip-slip ya slip-slip nggak bisa coba kita oke apa kita terima aja deh atau kita lain seperti ini terus tinggal kita trim yang bagian ini kita potong nah seperti ini aslinya guys jadi kita bikin 20 dari potongannya jadi bukan 20 ya sebenarnya 10 dari sini itu ya jarak ke sini itu 20 eh 10 sorry disini 10 jadi 20 totalnya nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish tinggal taikin keatas gunakan ST di sini ketebalan sekitar 10 ya guys ingat 10 tebalannya di sini ada 10 Lebarnya 10 tebalannya 10 juga tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini tinggal lanjut apalagi disini kita akan lihat gambarnya dari posisi gambar ini dari 60 itu dari titik-titik tengah ini ya guys ya kita akan ngambil jadi caranya kita bikin seperti ini kita klik terus kita gunakan lagi tampilan menjadi 2 dimensi kita gunakan namanya garis garis segi 4 nya dari mulai dari titik apa titik sudut seperti ini nah disini kita kasih bukan 60 tapi 50 soalnya 10 nya sudah diambil pakai ini jadi kita tulisnya 50 eh gak bisa ya guys ya angkat dia sayangnya gak bisa pas titiknya nih coba kita ulang lagi nah biar gak ngubah dia 60 nah coba kita ulang lagi guys kita klik biasanya dia gak akan ngikut ya ada sih caranya banyak coba kita lebarnya disini kita kasih lebarnya sekitar 60 terus tingginya 50 nah seperti ini ya guys nah udah seperti ini ya guys ya 60 nah 60 kan lebarnya ini jadi tetap 60 kalau lebarnya panjangnya tetap ya guys ya tapi kalau ketinggiannya 50 kenapa soalnya 10 10 nya udah diambil di bawah jadi 50 oke tinggal kita double in jaraknya 10 kita langsung finish terus kita gunakan hasil lagi nah disini kan menunjukkan ke keluar ya guys ya bukan ke dalam nah caranya gimana kita ubah kesini panahnya ke plan nah seperti hasilnya oh ininya belum dipotong ya guys ya oke kita ulangin lagi sorry kita disini klik dua kali double atau CTRJ2 mana nih nah seperti ini sorry buru-buru guys kita potongnya sama ya kayak tadi ya caranya seperti ini terus tinggal kita ukur ke si 20 terus tinggal kita trim tinggal kita finish lagi terus kita transfer lagi nah ini kedalamin aja nah kita oke ini kedalaminnya bukan kayak gini ya guys ya coba lihat seharusnya eh lupa 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 lagi kita ulangin lagi ya guys disini seharusnya ini dipotong juga yang ini nih kita potong soalnya kan tadi kan ngambilnya udah ngambil dari sini jadi kita potong yang ini nah nah seperti ini hasilnya waktu soalnya guys jadi lagi jam kerja juga lagi oke tinggal kita oke aja hasilnya seperti ini ya guys kita coba robit nah sama yang seperti ini juga sama kita gunakan kita rapiin dulu biar enak lihat lagi gambarnya nah terus kita akan ngambil apa dulu kita ngambil-ngambil samping-sampingnya dulu ya guys ya nah kita ngambil dulu yang bagian ini yang ini juga tinggal kita klik aja terus kita ubah lagi ubah menjadi dua dimensi tampilannya dan kita atur lagi seperti ini kita lebarnya dikasih 60 tingginya kasih 50 karena udah diambil 10 tinggal kita dobelin 10 terus disini tinggal kita akan potong potongnya kesini guys ya bukan ke bawah terus dari jarak sininya kita kasih berapa 20 kan tadi itu ya nah seperti ini jadi potongnya disini jadi kita akan gunakan dan ini juga kita jangan lupa potong juga soalnya ini udah diambil jadi saya ngambilnya dari sini kita trim nah seperti ini ini tinggal kita finish terus kita selagi kita kedalamin lagi tinggal kita oke hasilnya seperti ini dan kita lanjut lagi ke sebelahnya oke sebelahnya gimana kita lihat lagi gambarnya oh sorry kalau belum ada gambar contohnya tinggal kita cari aja di channel youtube eh channel youtube di channel facebook nama facebooknya saya kasih teknik drawing nanti atau saya kasih linknya di bawah untuk gambar latihannya disitu saya udah masukkan gambar semua yang saya pernah di apa di upload bikin tutorial ya guys ya nah terus tinggal kita bagian atasnya nih ya guys atasnya tinggal eh bagian sampingnya juga sorry bagian sampingnya juga jadi kita potongnya dari sini pucuk sini jadi kita klik disini hasilnya seperti ini terus tinggal kita gunakan lagi eh lingkaran eh segi 4 sorry segi 4 dari titiknya mulai dari pojok seperti ini nih tinggal kita ukur dari jarak kesininya berapa sekitar berapa ya nih eh ini kan ngambil 10 10 10 10 jadi kita ngambil 50 yang ini terus yang bagian ini kita 60 masih seperti ini guys ya 60 nah kalau udah seperti ini coba kita lihat lagi gambar takutnya salah eh gambar kesini dia potong oh jadi potongnya disini ya guys ya di atas pojok sini jadi kita akan potong kita dobelin dulu biar enak kita kasih 10 dobelin ya nah jadi kita akan potongnya dari sini nih coba kita jarakin kesininya berapa kita kasih 20 sama yang kayak tadi 20 terus tinggal kita disini kita potong juga ini seperti ini nih tinggal kita potongnya yang mana nih kita potong semua ya guys ya yang potong yang ini nih maksudnya nih nah ini kan masih berubah nih ukurannya kita hapus dulu biar tidak ngubah baru tinggal kita trim nah ini seperti ini tinggal kita finish ini seharusnya kita delete ya guys ya coba kita scatter yet biar bisa di delete baru tinggal kita finishin baru lagi lagi kita kedalamin ya guys ya nah terus ininya pindahin kalau merah seperti ini pasti nanti di okeinnya hilang ya guys nah jadi kita pindahin ke cloud ini ininya seharusnya di atas ya guys ya tadi itu di atas apa di bawah sih nanti saya lupa lagi ya tadi nitikinnya gimana nih terus kita close dulu oke benar ya dari titiknya dari sini jadi takutnya saya titiknya itu ini itu dari sini jadi kita ulangi lagi oke kita terbalik kita pindahin kesini ini dulu pindahin kesini oke tinggal kita selanjutnya ke sampingnya lagi bagian yang ini tinggal ke sampingnya sampingnya disini kita klik sama bikin yang kayak tadi kita gunakan lagi kita gunakan lagi sama semuanya guys ya tapi kalau enaknya emang kalau di enak pun di copy paste tapi sini copy paste gak bisa jadi kita harus di save dulu terus gunakan kita ibatnya otomatis ya guys ya kalau di otomatis ya mendingan manual takutnya masih belum paham kalau cara otomatis jadi satu ini jadi otomatis gitu jadi di save dulu oke disini kasih 50 dan panjangnya kasih 60 terus kita double in kasih 10 terus tinggal kita lihat potongannya dari mana jaraknya potongnya itu kan kita ambil dari sini kita itu yang mana ya kita ambil dari sini oh potongannya itu aduh apa disini ya nah ini yang bikin pusing itu guys ya dari ini kan tadi itu bikin ini oh yang bagian disininya kita potong nih yang bagian disininya kita potong kita potong tinggal kita gunakan disini gunakan lagi lane terus tinggal kita dimension pindah kesini disini kita kasih 20 terus kalau udah seperti ini tinggal kita apalagi tinggal kita potong yang bagian disininya nih nah tinggal kita trim nah seperti ini tinggal kita finish lagi ini panjang apa enggak 60 60 60 60 nya itu dari sini ya nah terus guys kayaknya ada yang berubah pas dipotongnya ini kita delete dulu deh biar gak berubah terus baru kita trim kayaknya tadi pas dipotong dia berubah dia kalau ada ukuran tinggal kita finish baru SD lagi ini kita gunakan robit biar nyaman dilihatnya nah ini kan ke dalam ya masukin ke dalam klik sini terus pindah lain kesini nah seperti ini oke kita lihat hasilnya seperti ini ya kita rapiin dulu nah tinggal kita sambungin ini kesini sambungin ya guys ya caranya gimana tinggal disini klik aja salah satu klik yang mana aja tinggal kita klik seperti ini dan tinggal kita gunakan lagi sama jadi kita masukin kesini nih gak apa-apa sih tinggal kita ukur aja ya disini kita kasih dari sini itu sekitar 60 coba kita 60 dulu 60 terus disini eh sorry di sebelahnya 60 juga 60 disininya bukan 60 ya guys ya tapi 50 soalnya tadi udah diambil ya guys ya disininya 50 nah jadi pas kesini 50 ini 60 60 itu kok lebar ya wah 70 sorry ini nah seperti ini hasilnya tinggal kita dobelin lagi kita kasih 10 dobelnya terus tinggal kita potong yang bagian mana potongnya bagian ini guys ya udah kelihatan ini membuat potong ininya atau ininya buat mau dipotong kita gunakan lane dulu dan kita trim nah seperti ini hasilnya ini apa lagi nih kita ceterjet dulu kita gunakan delete dulu deh ininya bp apa ukurannya biar gak berubah pas di trimnya nah seperti ini ini hasilnya oke tinggal kita finish kita gunakan lane lagi tinggal ke bawah nah hasilnya seperti ini oke hasilnya udah kelihatan ya guys tinggal kita bikin radius disini radius disini radiusnya 20 dan 10 oke kita gunakan dulu yang bagian besar dulu yang 20 kita gunakan plan disini kita klik disini baru tulis 20 radiusnya baru tinggal kita oke nah terus tinggal yang 10 nya 10 nya bagian disini kita gunakan plan lagi kita klik disini kita gunakan robit oke oke coba kita lihat ya gambarnya benar apa enggak emang ini simple tapi rada pusing gitu oke ya guys hampir sama cuma paling karena ukuran kayaknya deh apa gimana cara motongnya kayaknya beda ini enggak tahu berapa enggak tahu 10 kalau 10 kan motongnya kan disini kan 60 60 pasti 60 ya sama kesini nyambung ya kalau 10 motong ya pasti tahu deh mungkin 10 kalau ya dipotong ya ya kan ya mungkin 10 bikin berapa cara motong ininya ini motongnya soalnya dari sini itu enggak ada ukuran jadi enggak akan mirip ya guys kecuali ada ukuran disininya jadi akan mirip sesuai disini rada lenggang gitu ya oke tinggal kita kasih warna aja deh kita kasih warna kita gunakan warna apa yang bagus ya kayak ular ya oke kesinin nah jelek nikah nifil nah ini bagus ini kayak keramik tinggal kita ladder 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 oh ini nih yang ladder ladder tinggal kita ladder lagi kita disini kita cari yang mana nih kita udah dihacking disini kita ubah dulu biar enak tinggal kita ladder coba kita lihat hasilnya eh ininya gak enak kurang nyaman nah oke guys itu aja latihan buat apa buat atau DSM Petor untuk latihan bagian pemula mau maaf kalau ada kesalahan dalam kesulitan ya kalau ada kesalahan silahkan komentar dimana nanti saya sangat berharga banget buat saya nanti belajari deh saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar juga kalau suka video ini kita like dan tidak suka tidak like juga sampai jumpa kali guys